Inilah hasil race dari Moto3GP Catalonia yang baru saja berlangsung Sangat seru sekali, bayangkan 15 pembalap berbaris sejajar untuk memperebutkan posisi yang pertama Dan akhirnya ada crash yang melibatkan John McPhee, Andrea Mikno, dan Tatsuki Suzuki Dan satu lap menjelang akhir, giliran Ayu Musasaki, Denis Fogia, dan Safir Artigas yang mengalami crash Dan yang lucunya, ia kemudian digonceng oleh pembalap lain untuk mengitari garis finish di balapan MotoGP Catalonia kali ini Dan sang juara Sergio Garcia berhasil unggul tipis atas Jeremy Alkoba Yang merupakan pembalap dari Indonesian Gresini Team Racing Dan ini adalah catatan waktu lengkap Sergio Garcia mencatatkan waktu terbaiknya 48,852 detik Unggul hanya 0,05 detik atas Jeremy Alkoba di urutan kedua Kemudian di tiga ada Jome Masiya diikuti oleh Denis Oncu Lima ada Darin Binder, dan enam ada Gabriel Di tujuh ada Pedro Acosta, dan delapan ada Antonelli diikuti Kei Totoba Dan di sepuluh ada Stefano Nepa Jarak 10 pembalap ini hanya 0,983 detik Tidak sampai 1 detik jarak 10 pembalap ini Dan di urutan yang ke-11 ada Romano Venati Di 12 ada Yuki Kuni Di 13 ada Daniel Holgado Dan di urutan ke-14 ada Elia Bartolini 15 ada Yamanaka Dan 16 ada Lorenzo Vellon Dan pembalap Indonesia Andi Gilang finish di urutan ke-17 14 detik di belakang Sergio Garcia Di 18 ada Matsuyama, Guevara, dan Sasaki Dan di urutan ke-17